Puluhan mahasiswa USN Kolaka membantu korban yang rumahnya habis terbakar. Para mahasiswa dari Fakultas Perguruan Tinggi Negeri, Universitas 19 November, USN Kolaka, beberapa hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka penggalangan dana yang nantinya akan diseluruhkan membantu para pihak keluarga dari tiga rumah yang menjadi korban peristiwa kebakaran. Akibat dari musibah yang menimpanya, akhirnya mereka sekeluarga harus kehilangan tempat tinggal. Karena dua dari tiga rumah pada saat peristiwa kejadian kebakaran tersebut habis terbakar rata di tanah yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Jalan Sunu, Keluransia, Kecamatan Latam, Bagar, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tegara. Para mahasiswa USN yang turun ke jalan pada saat kegiatan penggalangan dana pada waktu ditemui Cicakasustivi.com di depan ruas Jalan Pemuda Kolaka, yang tepatnya di depan kampus USN, menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Fakultas Teknik, Masyar, Kami sebagai mahasiswa Universitas 19 November USN Kolaka, setiap adanya daerah atau saudara-saudara kita yang tertimpa terkena bencana musibah, selalu kami dan teman-teman semua tergerak dengan berupaya ingin membantu saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah. Dalam kapasitas kegiatan yang dimaksud, kami sekarang ini yang dilaksanakan turun ke jalan. Tujuannya dari kami yaitu selain memohon kepada para warga pengguna kendaraan yang melintas, agar kiranya bisa memberi dengan ikhlas berapapun nilainya yang nanti akan kami salurkan kepada yang lebih berhak kepada saudara sesama kita yang lagi mendapatkan ujian yang terkena musibah yang rumahnya habis terbakar. Mudah-mudahan dari jumlah dana yang terkumpul, sesuai rencana pada hari ini Minggu 24 Februari 2020. Masar, kami telah mendatangi para keluarga korban yang rumah dan isinya dalam habis terbakar yaitu atas nama Haja Janah dan Ibu Lina. Pada saat serah terima kepada pihak korban tadi disaksikan langsung oleh Bapak Lurah Seah, Anjaste, dan Ketua Lingkungannya. Semoga hasil dari penggalangan dana yang sudah kami kirakan langsung pada keluarga korban itu bisa berguna dan bisa meringankan beban dari mereka yang rumahnya habis terbakar tuturnya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Gerakan Aliansi Mahasiswa Fakultas Saisi dan Teknologi dan beserta Ika Alumni, lebih akrab dipanggil Fakultas Teknik. Kami turun ke jalan dalam rangka pengelangan dana korban yang telah terjadi di Kabupaten Kolaka, terutusnya Jalan Selunuk, korban kebakaran yang begitu besar. Tujuan kami di sini untuk ada beberapa rumah korban yang disana kebakaran, ada beberapa rumah yang telah terjadi dari korban kebakaran disana. Jadi kami, maksud kita ini, aksi kemuliaan, aksi sosial ini, kami sangat memperyakin kepada keluarga korban. Mamat Rahmat, Priya Sakti, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jika TV, melaporkan.